Hai semuanya, welcome back to my channel Guys, jadi di video kali ini Aku tuh bakalan bikin tutorial Masak lagi, dan kali ini Aku bakalan masak cimol Aku kangen banget, jujur Untuk makan cimol, jadi kali ini aku tuh Bakalan masak cimol Insya Allah, bahan-bahannya itu Ada di rumah kalian Ini juga mudah banget Simple Tapi rasanya itu enak Jadi buat yang penasaran Langsung aja kita mulai Nah, untuk yang pertama banget ini Kalian itu masukin 10 sendok makan tepung tapioca Kita dulu sama ya 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Aku tutup dulu Wadahnya Nah, terus Kalian masukin 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan tepung terigu Kita tutup lagi Lalu kalian masukin 1 eu Wirtschaft attained 1 for CHRIS 1 rendah 1 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung terigu 1SE3 air tunggu hingga mendidih ini kira-kira udah mendidih ini kira-kira ya guys ya matiin kompornya kalau udah di sini kalian taruh airnya wangi airnya cukupnya aja dikit-dikit nah guys sebelum itu jangan lupa pastiin kalau tangan kalian tuh udah bersih ya nah ini dia nanti kalian itu pakai ini tepung topioka aja di tangan kalian kalau masih lengket ini kalian bulat-bulat tin ya guys bikin gitu nanti nah disini kalian masukin minyak hatinya senang aja ya guys kalian langsung masukin aja cemol tadi ini dia guys hasilnya ini ada yang kegedean ada yang kekecilan tapi nggak papa ini bisa jadi kesalahan aku karena ini pertama kalinya aku bikin cemol hasil sendiri tanpa dibantu sama mama aku ataupun siapapun jadi ini bener-bener bikin anak aku sendiri guys yang mulai bawangnya itu aku tapi aku kurang yakin sih kalau aku yang bikin sendiri gini rasanya itu akan seperti apa atau mungkin nanti di selanjutnya kalau aku mau bikin bikin cemol lagi aku bakalan ngembah caranya jadi aku bakalan bikin yang ukurannya itu sedang aja jadi biar enggak enggak itu enggak kegedean itu lo ngerti gak sih soalnya tadi itu aku bikinnya nggak besaran tuh nih besaran jadi aku bakalan bikin yang kira-kira seukurannya tuh gini aja gitu nah sekarang mari kita coba ya guys enak sih kita coba nah guys aku tuh udah ngeceat ini tadi tuh nggak kepencet videonya jadi kita ulang aja ya ini weiss aku tuh udah baca doa ya ini tuh bener-bener enak banget guys cuman kurang mateng kurang mateng ya guys kesalahan aku ini tuh soalnya itu agak lama di gorengnya terus tadi jangan selalu besar loh udah itu doang sih jadi nanti disaat aku bakalan bikin cemol lagi aku tuh bakalan ngeperbaiki kesalahan tadi jadi aku bakalan kayak goreng agak lama jadi biar daunnya juga mateng bukan luarnya doang jadi temen-temen segitu dulu ya tutorial dari aku dan semuanya selamat mencoba semoga enak ya 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 ya